Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man walah Amma ba'da Kita lanjutkan kembali Mempelajari Kitab atau risalah Usul sunnah Karya imam ahmad bin hanbal Imam ahli sunnah wal jamaah Rahimahullah ta'ala Yang dijelaskan oleh Fadilatul shaykh al-allamah Rabi' bin haadi al-madukhali Hafidahullah ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabi' bin haadi Al-madukhali Hafidahullah ta'ala Barakatah Wa yunkiru hadihi shafa'atal khawariju wal mu'tazilatu wal rawafidu wa ghayruhum min ahli dalal Syafa'at ini diingkari oleh orang-orang khawariju wal khawariju orang-orang mu'tazilah orang-orang rafidah dan selain mereka dari ahli kesesatan Wa hiya thabitatun bil kitabi wa sunnah Padahal syafa'at ini tetap adanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Anbiya Ayat 28 Wa la yashfa'una illa lima nirtada Dan mereka tidak memberikan syafa'at Yaitu mereka tidak berani Untuk Memberikan syafa'at Dan mereka tidak memberikan syafa'at kecuali kepada orang yang diridai oleh Allah Yaitu orang yang diridai oleh Allah Untuk diberi syafa'at Dan mereka tidak memberikan syafa'at kecuali kepada orang yang diridai oleh Allah Al-Shaykh al-A'lamah Rabi' bin Hadi al-Madukhali Hafidhahullah ta'ala berkata Wahuna ta'alaqu bi'umumatin tatanawalul kuffara wala tatanawalul mu'minin Di sini Orang-orang khawarij Orang-orang mu'tazilah Orang-orang rafidhah dan selain mereka dari ahli kesesatan Berdalil dengan keumuman Yang mencakup orang-orang kafir dan tidak mencakup orang-orang mu'min Ya'ani Yaitu sebagai contoh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah Ayat 254 Sebelum suatu hari datang Yang padanya jual beli Tidak ada Yang padanya tidak ada tebusan Yang padanya tidak ada persahabatan Dan yang padanya tidak ada syafaat Al-Shaykh al-A'lamah Rabi' bin Hadi al-Madukhali Hafidhahullah ta'ala berkata Ayat-ayat yang sangat banyak sekali Terkait peniadaan syafaat dari orang-orang kafir Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Mudathir ayat 48 Maka syafaat Para pemberi syafaat Tidak bermanfaat untuk mereka Ta'alaq ahlul hawa'i Bi hadihil umumat Ahli hawa nafsu Menggantungkan diri mereka Dengan keumuman keumuman ini Wa tarakun nusus al-mutawatirta min sunnah rasul Alayhi salatu wa salam Mereka meninggalkan nas-nas mutawatir dari sunnah rasul Alayhi salatu wa salam Dan mereka meninggalkan sebagian nas-nas Al-Quran yang menunjukkan bahwa syafaat Diberikan untuk orang-orang yang beriman Yang diridai oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 28 Dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali kepada siapa saja yang diridai oleh Allah Dan mereka Benar-benar waspada karena takut kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Sabah 23 Dan syafaat tidak bermanfaat di sisinya kecuali untuk siapa saja yang ia izinkan mendapatkan syafaat Alayhi salatu wa ta'ala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 28 Sampai sesungguhnya Ibrahim memberikan syafaat kepada bapaknya Lalu syafaat itu tidak diterima Ibrahim 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 Bapaknya para nabi bersamaan dengan kedudukan yang sangat agung yang dia miliki di sisi Allah Khalilullah Kekasih Allah Yashfa'u fi abihi falatukbalu syafaatuh Dia memberikan syafaat kepada bapaknya lalu syafaatnya tidak diterima Yashfa'u fi abu talib Yashfa'u fihi wa hua fi a'maqin nari Fayukharaju ila zahdaahin min nar Nabi memiliki syafaat yan khusus Hanya unto abu talib Nabi SAW memberikan syafaat kepadanya Ketika dia di neraka yang paling dalam Ketika dia di kedalaman neraka Lalu dia karena syafaat Rasulullah SAW dikeluarkan ke sesuatu yang dangkal dari neraka Wallahu a'alam bis sawab InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!